Halo Synergy Friends, welcome back to my channel. Apakah dunia kita mengarah pada Perang Dunia Ketiga? Pertanyaan ini muncul menyusul serangan Iran, membalas serangan Israel ke konsulatnya di Suriah pada tanggal 1 April 2024. Iran, seperti yang Synergy Friends tahu, membalas Israel pada tanggal 13 April. Israel kemudian tidak tinggal dia membalas lagi kepada Iran pada tanggal 19 April. Nah, catatannya di sini sebenarnya, persis sebelum kejadian ini, Iran sudah mengatakan mereka tidak akan membalas serangan Israel. Dan Iran bahkan mengatakan secara khusus bahwa serangan Israel itu terlalu remeh untuk dibalas karena sifatnya seperti mainan anak. Nah, kok bisa Iran tidak mau membalas serangan Israel, takut dia sama Israel? Atau kira-kira kenapa ya? Mari kita kupas dalam Dina on Diplomasi kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share pada kawan-kawan. Dalam teori hubungan internasional atau dalam dunia praktek diplomasi, ada istilah tacit agreement, tacit understanding, atau kalau secara bebas saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya satu pemahaman yang senyap, kesepakatan yang senyap, yang disepakati secara langsung atau tidak antara kedua belah pihak yang berkonflik. Sepakatan ini tidak bisa dikatakan secara terbuka atau formal karena umumnya kedua belah pihak yang berkonflik ingin menjaga muka. Dalam diplomasi, kesepakatan yang diam-diam atau senyap ini bisa dilihat dari berbagai konteks. Misalnya saat negosiasi, ada konflik sosial, ada masalah hukum, di mana pada dasarnya kesepakatan itu tidak perlu diungkap, tidak perlu diketahui di publik secara eksplisit. Konflik antara Iran dan Israel adalah salah satu contoh fenomena tacit agreement and tacit understanding atau pemahaman yang senyap tadi. Sejak awal sebenarnya Israel tidak ingin melakukan konfrontasi langsung ke Iran. Di satu sisi Israel pasti kesal dengan Iran karena memang sudah lama Israel itu melihat Iran diduga membantu kelompok-kelompok atau milisi-milisi yang melakukan serangan ke wilayah-wilayah Israel. Milisi yang diduga dibantu oleh Iran dalam serangan terhadap Israel, misalnya kelompok Hezbollah di Lebanon, kelompok putih di Yaman, juga milisi pro-Iran di Irak seperti Hataib Hezbollah atau Asaib Al-Alhaq. Kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dekat dengan Iran dan seringkali mendapatkan dukungan finansial, persenjataan, juga pelatihan militer dari Iran. Dalam konteks politik luar negeri, penting berarti untuk Israel menggertak Iran agar tidak membantu kelompok-kelompok tersebut. Itu alasannya kenapa terjadi serangan 1 April terhadap Iran di Suriah. Atau katakanlah itu alasan tambahan lah, karena selain itu Israel juga meyakini konsulat Iran di Suriah itu adalah markas militer yang selama ini membantu para milisi. Artinya begini, yang dilakukan Israel itu adalah strategi hegemoni Israel atas negara-negara di kawasan Timur Tengah. Seperti yang saya pernah sampaikan dalam kesempatan yang lain, di hubungan internasional atau dalam diplomasi itu, kita bisa juga menggunakan konsep sosiologis dari Irving Govan, di mana ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi istilahnya ada kepentingan subjektif, ada kepentingan objektif. Panggung depan itu adalah tempat di mana negara mengelola persepsi negara lain dalam memandang dirinya. Kalau suatu negara bisa menunjukkan misalnya, oh saya punya senjata nuklir, oh saya punya senjata yang tercanggih, maka negara lain bisa jadi meyakini negara kita, negara yang sangat kuat secara militer. Artinya apa? Minimal negara lain akan berpikir berulang kalilah sebelum menyerang negara kita. Nah persepsi di panggung depan inilah yang Israel coba tanamkan ke negara-negara lain di Timur Tengah. Supaya apa? Supaya Israel tidak ada yang bisa menghalangi untuk melakukan intervensi. Tidak Amerika Serikat, Eropa juga nggak bisa, PBB apalagi. Nah menghadapi Israel yang mengambil strategi panggung depan seperti itu, Iran tentu tidak bisa tinggal diam. Seperti juga teater, panggung depan itu citra, citra yang ingin ditampilkan. Dan Iran pada dasarnya ingin memblok hegemoni Israel di Timur Tengah. Di dalam negeri Iran, ada satu kepentingan bahwa Iran tidak tunduk terhadap tekanan Israel. Dan Iran juga perlu menunjukkan kemampuan militer mereka kepada negara-negara lain di kawasan. Dan sepertinya Israel memang tidak menduga bahwa Iran ternyata benar-benar melakukan serangan balik tanggal 13 April 2024. Nah saling serang antara Iran dan Israel ini adalah satu tahap lebih lanjut tentang perang hegemoni di Timur Tengah, di panggung depan politik Timur Tengah. Kedua negara itu tidak saja saling mengucapkan retorika, yang mengobarkan kata-kata permusuhan, tekad untuk melemahkan lawan, tapi mereka saling pamer kemampuan militer. Iran misalnya memperlihatkan kemampuannya mengirim 300 drone, ratusan rudal balistik ke wilayah Israel. Walaupun ternyata berhasil dicegat dengan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Demikian pula Israel membalas mengirimkan rudal balistik lewat udara ke beberapa wilayah sensitif di Iran. Tapi Irannya bilang, ah itu cuma senjata mainan. Jadi dengan demikian, serangan manuver yang sifatnya theatrical tersebut, kita bisa tanya dong, apakah ini benar-benar bertujuan untuk saling menghancurkan? Tampaknya tidak. Kedua negara ini sedang mempertontonkan tacit bargaining, tacit agreement dalam serangan tersebut. Mereka tidak benar-benar dalam posisi yang saling membumi hanguskan lawannya, atau menduduki lawan, seperti dalam konteks perang Arab melawan Israel tahun 1967, atau perang Iran-Irak tahun 1980 sampai 1988, atau perang Irak-Kwai tahun 1990. Kemudian salah satu indikasinya, bahwa mereka ini tidak serius, juga bisa dilihat dari serangan terakhir Israel ke Iran, tanggal 19 April 2024, di mana tanggapan dari Iran, ya cuma begitu saja. Jadi secara resmi, tidak ada negara yang secara formal mengatakan bahwa serangan Iran itu berasal dari Israel. Israel kali ini tidak mengatakan secara terbuka bahwa mereka lah yang melakukan serangan ke Iran. Informasi yang menyatakan bahwa serangan itu berasal dari Iran, justru muncul dari pejabat militer Amerika Serikat. Tapi tidak ada pejabat Israel yang secara langsung mengungkapkan itu. Paling tidak saat video ini dibuat ya, saya tidak menemukan data tersebut. Dan ini di luar kebiasaan. Di sisi lain, Iran sendiri menanggapi serangan itu dengan santai. Seperti saya bilang tadi, sejumlah berita mengatakan bahwa pejabat Iran mengatakan serangan ke Iran, tanggal 19 April itu recehan. Oleh sebab itu mereka merasa tidak perlu serang balik Israel, karena toh tidak ada kerusakan yang serius. Indikasi yang ketiga bahwa kejadian ini tidak perlu kita khawatirkan adalah soal harga minyak. Harga minyak mentah tidak melonjak naik sesudah penyerangan Israel di tanggal 1 April. Harganya masih di kisaran 87,8 USD. Harga minyak memang merayap naik, sempat mencapai puncak di 92,18 USD per barrel di tanggal 12 April. Tapi turun ketika Iran menyerang balik Israel di tanggal 13 April. Biasanya dalam konteks perang, terutama negara-negara produsen minyak, harga minyak ini kan sensitif terhadap konflik. Dulu selama perang Iran-Irak misalnya tahun 80 sampai 88, harga minyak global naik meskipun kemudian stabil ya di 14,87 USD per barrel menjadi 23,19 USD per barrel di tahun 91. Sementara itu saat perang Iran, sorry perang Irak dan Kuwait tahun 90, harga minyak juga naik sangat signifikan dari 34 USD menjadi 77 USD per barrel setelah invasi Irak ke Kuwait. Atau satu lagi, kalau ini serius, kita lihat juga kasus seperti Rusia-Ukraina bulan Februari 2022. Kenaikan harga minyak bumi kan langsung tajam. Pada saat itu minyak mentah naik mencapai 139,13 USD per Maret 2022. Artinya begini, para pelaku pasar di sektor energi mestinya punya informasi tingkat tinggi ya, yang mungkin mereka terima dari pejabat yang berkuasa di negara masing-masing bahwa target-target penyerangan dari militer ini bukanlah bagian-bagian yang sensitif, bukan target sensitif seperti infrastruktur nuklir atau fasilitas produksi minyak dan gas. Dan ini beda dengan perang-perang sebelumnya. Artinya kemudian mereka nggak punya alasan untuk panik ketika terjadi serangan Iran dan Israel, saling serang antara Iran dan Israel. Demikian pula dengan perang Rusia-Ukraina misalnya. Meskipun, jadi ini untuk perbandingan ya, negara barat kan memang memompat terus nih. Ukraina diberi pinjaman, uang untuk militernya supaya mampu bertahan, bahkan untuk bisa tetap menyerang Rusia. Tapi mereka juga, perhatikan, memperingatkan Ukraina untuk jangan sampai ya, serang fasilitas produksi minyak dan gas Rusia. Ada tuh. Jadi mereka boleh menyerang Moskow dengan drone, tapi jangan sampai menyerang ladang-ladang minyak dan gas Rusia. Karena nantinya efeknya adalah lonjakan harga energi yang berlebihan dan menyulitkan negara-negara barat itu sendiri. Artinya, sekali lagi, kita bisa bernafas legah karena ada limited war, karena ada tataran panggung depan, dan ada tacit agreement tadi, ada persetujuan senyap. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah kita akan menyaksikan total war, perang terbuka, habis-habisan antara Iran dan Israel? Ya, namanya kemungkinan mungkin tetap bisa terjadi. Kembali lagi ke soal negosiasi di panggung belakang antara negara-negara multipolar yang ada, China, Rusia, dengan Amerika, dan Eropa. Apakah negara-negara besar yang lain ini ingin menjadikan Iran dan Israel sebagai proksi? Kalau iya, kenapa? Dan mengapa mesti ada sekarang? Nah, hegemoni dalam dunia politik internasional ada di panggung depan, ya. Di sisi belakang sebenarnya ada persoalan soal pasar industri militer. Pasar industri militer akan bisa tumbuh pada saat terjadi perang. Itu bisa menumbuhkan ekonomi negara penjual senjata. Jadi, mari kita pantau saja bagaimana langkah negara-negara ini dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi dalam jangka pendek, sudah lah, kita masih bisa bernafas legah. Itu dulu dari saya. Thank you so much. Jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment. Until next episode. Makasih, bye-bye. Makasih, bye-bye.